I'm just jump to the... Ramalan ex-pelaki timnas depan U20 tentang masa depan timnas Indonesia. Dunia sepak bola Indonesia terus berbenah baik dari segi federasi, Liga Domestik, para pemain, hingga prestasi. Jika melihat prestasi timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda belum meraih trofi apapun termasuk Piala AFF. Kendati demikian, timnas Indonesia berhasil mengukir prestasi dengan kembali tembus ke putaran final Piala Asia 2023. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berhasil mengantarkan skuad Garuda kembali ke Piala Asia setelah absen sejak 2007 silam. Jika sedikit menarik ke belakang, keberhasilan Asnawi dan kawan-kawan ini seakan membuktikan perkataan mantan pelatih Jepang U20 pada Piala Asia U20 2018, Masanaga Kageyama. Ya, timnas Jepang U20 berhadapan dengan timnas Indonesia U20 pada babak perempat final Piala Asia 2018. Pada saat itu, skuad asuhan Indra Syafri yang berisi nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, Firza Andika dan lainnya berhasil lolos ke babak perempat final. Di babak perempat final, timnas Indonesia U20 berhadapan dengan Jepang U20 yang dihuni oleh salah satu wonderkid paling berbahaya asal Asia, Takefusa Kubo, bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Pada tanggal 28 Oktober tahun 2018, timnas Indonesia U20 harus mengakui keunggulan Jepang dan mengubur asa tampil di Piala Dunia U20 2019 Polandia. Sejatinya timnas Indonesia U20 mampu mengimbangi permainan penggawat timnas Jepang U20, namun efektivitas serangan Jepang membuat timnas Indonesia U20 kebobolan melalui Sunki Higashi pada menit ke-40 dan Taisei Miyashiro pada menit ke-70. Seusai laga, pelatih Jepang U20, Masanaga Kageyama memberikan komentarnya pada timnas Indonesia U20, menurutnya pemain Indonesia bermain dengan sangat baik dan akan dapat menjadi ancaman di masa mendatang, pemain-pemain Indonesia kuat, cepat, dan berbakat. Andai para pemain berkembang dengan sangat baik, Indonesia bisa menjadi sebuah ancaman serius di masa mendatang, kata Masanaga Kageyama. Jika kita melihat perkembangan skuad saat melawan Jepang kala itu perkembangan mereka terbukti sangat pesat, terbukti dengan keberhasilan Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, Syahrian Abimanyu, dan beberapa pemain lain yang sempat dilirik untuk memperkuat klub di luar negeri. Prediksi line-up mengerikan timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Meski tersingkir di fase grup Piala Asia U20 2023, bukan berarti timnas Indonesia U20 tak bisa unjuk gigi di Piala Dunia U20 2023, sebab, masih ada dua bulan untuk memperbaiki segala kekurangan. Kabarnya, timnas Indonesia U20 akan menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan demi merealisasikan target yang dibebankan PSSI, yakni lolos dari fase grup Piala Dunia U20 2023. Selain itu, timnas Indonesia U20 juga mendapatkan sejumlah personel tambahan, yakni pemain-pemain yang absen di Piala Asia U20 2023. Selain Marcelino Ferdinand, ada juga tiga pemain yang dalam proses naturalisasi, yakni Justin Hupner, Ivar Jenner, dan Rafael Struik. Pelatih asal Korea Selatan itu berpotensi memainkan formasi 3-5-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Dava Fashia, selanjutnya, tiga back sejajar ditempati Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari dan Justin Hupner, lanjut ke posisi wingback kanan ditempati Zaki Asraf dan Donitri Pamungkas di sisi sebelahnya. Untuk tiga gelandang sentral bisa diisi Ahmad Maulana, Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand, posisi duo ujung tombak bakal ditempati duet tajam Hoki Caraka dan Rafael Struik. Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023, formasi 3-5-2, Dava Fashia, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Justin Hupner, Zaki Asraf, Donitri Pamungkas, Ahmad Maulana, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Rafael Struik.